Intro Sahabat kece, sosok Apriani Rahayu bisa dibilang menjadi penyelamat karir Greciapoli yang sempat memutuskan untuk pensiun sebagai atlet bulu tangkis. Dikutip dari Indosport, Greciapoli dianggap tengah berada dalam puncak karirnya sebagai pemain bulu tangkis ganda putri setelah ia dan pasangannya Apriani Rahayu sukses menembus babak final Olimpiade Tokyo 2020. Iya, Olimpiade Tokyo 2020 pun menjadi momen kebangkitan Greciapoli setelah melalui perjalanan penuh cobaan yang sebelumnya ia alami dalam karirnya. Melansir dari laman resmi BWF, Greciapoli sempat didiskualifikasi dari Olimpiade London 2012 setelah ia dan pasangannya saat itu, May Liana Jauhari didiskualifikasi bersama wakil China dan Korea Selatan karena dianggap sengaja kalah. Jendera yang dialaminya membuat Greciapoli sempat berpikir untuk memilih pensiun saja. Namun, niat tersebut ia urungkan dan memilih mencoba bangkit saat dipasangkan dengan pasangan barunya Nitya Grisinda Maheswari. Greciapoli dan Nitya kemudian menjajal peruntungannya dengan ikut Olimpiade Rio 2016 namun sayang, langkahnya harus terhenti di perempat final usai kalah atas Tang Yuanting dan Yuyang dari China dengan skor 11-21 dan 14-21. Greciapoli lagi-lagi ditempa masalah dengan Nitya memutuskan untuk pensiun usai mengalami cedera bahu serius yang juga membuatnya harus naik meja operasi. 9 tahun usai insiden London 2012, pensiunnya Nitya membuat Greciapoli terpikirkan untuk gantung rakyat terutama pasca Rio 2016. Namun pelatihnya Eng Hian dan keluarganya meyakinkannya untuk tak menyerah dan terus bermain. Lalu datanglah Apriani Rahayu yang menjadi pasangan baru Greciapoli sekaligus menjadi penyelamat karirnya hingga bersama-sama merasakan momen puncak karir mereka di Olimpiade Tokyo 2020. Ya, Greciapoli dipasangkan dengan Apriani Rahayu pada tahun 2017. Membimbing Apriani yang merupakan pebulu tangkis muda ternyata tak cukup sulit bagi Greciapoli untuk menemukan kemistri di antara keduanya. Ini merupakan perjalanan panjang bagi saya. Pada 2017, saya berada di Timnas dan akan pensiun ketika Nitya Maheswari cedera dan harus dioperasi. Tetapi pelatih saya mengatakan, tunggu sebentar dan bantu pemain muda untuk bangkit dan Apriani datang, kata Greciapoli. Kemudian kami memenangkan Korean Open dan Thailand Open 2017 dan begitulah cepatnya kami datang. Saya seperti, Ya Tuhan, saya harus berlari selama 4 tahun lagi. Saya tak muda lagi. Tapi akhirnya Apriani datang. Lama sekali saya harus menunggunya. Tambahnya, kerja tim, komunikasi, dan bonding yang apik yang mereka tunjukkan pada setiap pertandingannya pun terus memberikan kesuksesan. Hingga membuat Greciapoli dan Apriani Rahayu menjadi ganda putri andalan Indonesia. Bahkan, Greciapoli dan Apriani bisa menyebut gelar sebagai ganda putri terbaik di dunia jika berhasil memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Greciapoli dan Apriani Rahayu akan berhadapan dengan wakil China Chen King-Chen Jiayifan di babak final Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar di Musasino Sport Plaza Tokyo, Senin 2 Agustus 2021 besok. Pertandingan antara Greciapoli dan Apriani Rahayu versus Chen King-Chen dan Jiayifan dari China akan berlangsung sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat.